Intro Saya tau ya kalau untuk jadi seorang entrepreneur itu ada risk taker, takut rugi gak really? Awalnya takut, takut sekali karena kan bisnis kue itu bisa dibilang bisnis musiman. Pada saat itu kayak banyak sekali artis-artis yang ikutan juga bisnis kue, karena banyak yang ikutan juga akhirnya banyak juga saingannya dan pertama kali buka di balik papan itu saya jadi toko oleh-oleh yang pertama yang dikeluarkan artis tapi sebulan kemudian muncul yang baru gitu. Jadi pasti takut akan kerugian terus takut kalau ini ternyata hype-nya cuma di awal aja atau gimana. Tapi ternyata karena bisa maintain resep kuenya dengan baik dan ternyata orang-orang suka akhirnya kelihatan kalau kita punya loyal customer gitu. Kok bisa di Makassar ya Prilly ya? Di balik papan. Oh di balik papan, apa kok bisa di balik papan pertamanya? Karena pada saat itu banyak banget artis yang udah buka di Jawa dan Makassar dan semua. Terus pas kita survei di balik papan ini toko oleh-oleh waktu itu yang besar cuma ada satu. Dan akhirnya kayaknya peluang bagus kalau buka satu lagi di sana gitu. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!